Mas, untuk perihal seperti itu, itu lebih baik kita kalau sudah settingannya bisa juara, itu kita nanti ke depannya ngatur istirahatnya. Kalau koncengnya settingan semakin tinggi dia enggak dedis soalnya apa, ada juga seperti itu karena itu mas, soalnya apa, burung ini terlalu emosi dia akan lupa dedis. Tapi, jangka pancangnya untuk dosinya burung itu akan berbeda, kita lebih sayang ke burung, biar apa mas, biar burungnya biar apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channelnya Bila Bicau, dan di Shuladaya yaitu Master Sutrisno. Bagaimana Pak, apa ini Pak? Alhamdulillah Mas, sehat. Alhamdulillah, ingin tanyakan ke Samen Uji Mas. Saya lihat di Samen Nisab Pak, selamat yang kok bisa sampai menemukan burung ini benar-benar siap, terus siapnya kok cepat gitu loh. Nah, jadi gini Mas, kenapa siapnya burung ini kok sehingga cepat, emang pertama kali datang burung ini saya kasih ke jangkrik banyak. Jangkrik banyak? Jangkrik banyak, itu saya kasih 10-10, kayak murah gitu. Jadi biar gini Mas, saya utamakan burung itu biar sehat dulu. Sehat, nanti kalau itu pun enggak pernah saya cemur, enggak pernah saya umbar. Oh iya. Ditaruh di tempat satu titik, dia akan bunyi dia sendirinya. Biar dia itu lebih cepat adaptasi. Enggak bisa dipindah-pindah, ditaruh di situ aja. Ini rahasianya. Nah, gitu Mas. Gitar satu tempat, enggak pindah-pindah. Enggak, Mas. Ya, itu biar. Sampai terasa beruntung enggak, Con. Nah, itu nanti itu menunjukkan bahwa dia sudah nyaman. Gitu Mas. Jadi seperti itu, tinggal lakunya setiap hari. Kalau mandi enak, di disedia juga awenak. Terus cegriknya bunyi sambil membuka materi. Berarti bunyi bisa dibawa ke tanangan. Seperti itu, Mas. Ini rahasianya ya, teman-teman. Ini ilmu ini. Kalau untuk kegemaran, ada yang bertanya begini. Burung postur sama. Warnanya juga hampir sama. Sama-sama jauh-jauh. Itu kira-kira untuk masalah settingan bisa dipukul rata sama enggak? Apa kita harus memahami karakter? Nah, gini Mas. Kalau settingan, bedah burung bedah karakter berbeda. Tapi kalau saya mau menyamakan itu bisa. Dengan ketentuan, saya mengadaptasikan dulu keseharianya. Gitu contoh gini Mas. Kita latih, kita kebiasaan. Kita beri kebiasaan untuk burung ini makannya sederhana. Gitu contoh gini Mas. Burung itu sehari-hari enggak kita beri makan. Itu contoh gini Mas. Nah, itu nanti kalau kondisinya burung sudah membaik. Itu nanti sudah dikasih janggrik 5 saja. Oh gitu ya? Sebenarnya seperti itu. Jadi kita tuh nunggu sabar burung ini kondisinya biar membaik dengan sendirinya. Jadi bukan kita yang memaksa gitu. Jadi seperti itu Mas. Jadi, kenapa burung ini dikasih janggrik Mas sudah bisa kerja? Soalnya mas sehariannya dia enggak pernah makan enak. Perbedaannya di situ Mas. Tapi awal-awal mungkin dia agak akhir mungkin wajah. Mungkin kebiasaan awalnya mungkin jurjuran janggriknya di orang yang lama. Yang pertama itu ya nggak apa-apa. Tetap kita kasih banyak dulu. Habis itu kita turunkan bertahap. Kalau badannya sudah enak. Badannya sudah sehat. Burungnya juga mandinya enak. Nah itu baru nanti kita turunkan bertahap. Contoh hari pertama 10-10. Keduanya 9. Hari ketiganya 8. Selanjutnya 7-7. Habis itu sampai 5-5. Ada juga kalau mungkin emang burung itu sudah kuat. Setiap hari ya udah. Diturunkan aja nggak apa-apa. Jadi gini Mas. Kita kan menghemat tenaga sama suara burung itu. Kalau ngacur di rumah ya udah. Kita turunkan bertahap. Nanti pada saat lomba. Dia akan makan dengan begitu. Istilahnya diatasnya. Dari kebiasaan sehari-hari. Dia akan makan senang. Perbedaannya di situ Mas. Kalau hariannya dia dikasih kedua-dua. Habis itu nanti lombanya 5-5. Itu nanti akan dia semakin senang. Kondisi semakin enak. Burung kacor kan ada banyak faktor Mas. Ada juga burung posisi kondisi badannya enak. Makanya banyak juga dia membunyi. Tapi kalau juga terlalu banyak juga terkadang juga nggak membunyi. Dia nggak membongkar. Nah kita terapkan. Kita pahami burung ini kalau dikasih banyak gimana. Kalau dikasih sedikit gimana. Nah itu Mas. Seperti kalau burung emang didisnya sudah parah. Itu mengatur istirahat. Biar nanti kondisi badannya membaik. Contoh kalau sering diri lebih lama lebih bagus. Soalnya gini Mas. Waktu istirahat itu bisa digunakan biar untuk dia mandi. Habis itu didisnya biar puas dulu. Itu nanti. Satu contoh kalau ada ketombenya sudah hilang. Nah itu nanti pasti akan membaik. Memang posisinya kalau posisi burung. Istilah posisi dorong bulu. Habis itu dorong bulu kecil. Ini yang paling gagal di sini Mas. Posisinya gagal. Badannya sudah nggak enak. Ketombe apalagi. Nanti kalau kondisinya badan itu sudah enak. Ketombe sudah nggak ada. Insya Allah. Nanti burung ini akan bisa tampil maksimal. Kalau ingin tahu emosi sama berainya. Tinggal harianya aja sebelum lomba. Semen. Lihat aja apas mandi. Kalau dia berhenti cikrik sendiri. Habis itu bunyi-bunyi dengan materi. Itu baru kita bawa ke tantanya. Gitu nggak? Bisa dilihat ya? Bisa dilihat. Tinggal lakunya dia berbeda. Kalau dia siap dilombakan. Contoh di rumah sudah cikrik sendiri. Mungkar materi sendiri. Mandi juga enak. Nah insya Allah. Nanti dibawa di kantangan. Kita tinggalkan settingan. Nah settingannya. Kalau burung memang terlalu parah didis. Kita nggak usah pakai yang hongkong. Atau bagi keruto. Jangan. Soalnya apa. Nanti kalau itu dikasihkan. Ada juga burung semakin parah. Didisnya. Ada juga yang dikawan. Cengi settingan semakin tinggi dia. Nggak didis. Soalnya apa. Ada juga seperti itu. Soalnya apa. Burung ini terlalu emosi. Dia akan lupa didis. Tapi jangka panjangnya. Untuk dosinya burung itu akan berbeda. Oh. Kita lebih sayang ke burung. Biar apa mas. Biar burungnya biar awet. Dan. Lawatan. Atau. Rahasianya. Untuk. Jika itu. Warpidoro. Yang mempunyai problem. Yang awalnya tidak mau bongkar materi. Maunya hanya di bawah ya teman-teman ya. Koncong ngopi di bawah. Sekarang. Kasihkan di atas. 10 tanpa didis. Mau bongkar materi. Terima kasih mas atas waktunya. Iya mas. Sama-sama. Semoga diberikan kelanjaran selalu. Untuk teman-teman. Jika ada yang tanya-tanya lagi. Silahkan menulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.